Serat Babat Penambangan Penobatan Susuhunan Prabu Amangkurat Jawi Serat Babat Penambangan ini menceritakan kisah keluarga Puramangkunekaran, leluhur mereka dan asal-muasal berdirinya Praja Mangkunekaraan, ditulis oleh Pak Kempalan Ngarang Serat di Mangkunekaraan. Serat Babat ini menyukuhkan alur kisah menurut versi mereka. Sebenarnya sesuai tema kajian sastra klasik di catatan ini, kami ingin menyajikan tidak saja terjemahan, tetapi juga kajian historis dan susastra, menganalisi setiap kata dan membandingkan dengan sumber lain. Namun niat kami tak kesampaian karena kami gagal atau belum bisa menyajikan format penulisan dua kolom di catatan ini. Kami sudah coba beberapa cara, tetapi karena memang kami bukan ahlinya menulis, kami belum bisa. Sementara kami mencukupkan dengan terjemahan dahulu, lain kali akan kami format ulang sesuai tema kita, kajian sastra klasik. Mengkaji bukan hanya membaca, tetapi kritis, analitis dan mampu menyimpulkan. Sekarang ya hitung-hitung sebagai pengetahuan dulu. Catatan tambahan, karena naskah asli dalam bentuk prosa, terjemahan yang kami lakukan adalah terjemahan bebas, dengan mengedepankan maksud kalimat, bukan kajian perkata yang sering dipakai dalam catatan ini. Dikeluarkannya, buku serat babat panambangan ini menceritakan peristiwa yang dialami Kang Jengkusti Pangeran Adipati Mangkunegara I, dimulai dari zaman Ingkang Sinohun Amangkurajawi di Kartasura, dengan menyorot sejarah para leluhur di Mangkunegaraan. Alasan buku ini ditulis karena belum ada buku sejarah yang khusus menceritakan urutan peristiwa di Mangkunegaraan. Ada juga yang disebut dalam buku-buku lain, tetapi hanya sekadarnya. Hal ini membuat kecewa bagi orang-orang yang mengetahui. Padahal, kisah kehidupan Kang Jengkusti Pangeran Adipati Mangkunegara I tadi banyak meninggalkan jejak yang elok. Sampai sekarang, masih ada tanda buktinya dan juga mengandung teladan yang pantas dicontoh. Harapan pengarang, tulisan ini dapat memudahkan siapa saja yang ingin mengetahui. Lebih lagi, bagi para keturunan darah dan keturunan bungkawa, jangan sampai tidak mengetahui jasa-jasa para leluhurnya. Ada pun terlaksananya penulisan ini, tidak lain karena perdolongan ingatan para keturunan darah dan para bungkawa di Mangkunegaran, serta juga mengutip dari beberapa buku yang ditulis sebelumnya, seperti dari buku di bawah ini. Babat Tanah Jawi Bahasa Jawa Karyara Den Ngabehi Yasa Dibura, Babat Kartasura Bahasa Jawa Karyara Den Ngabehi Yasa Dibura, Babat Percina Bahasa Jawa Karyara Den Ngabehi Yasa Dibura, Babat Itih Keraton Surakarta Karyara Den Ngabehi Yasa Dibura, Babat Tanah Jawi Bahasa Belanda Profesor P. C. Vett, Babat Itih Ing Mangkunegara Karyara Nga Panambangan, Karangan Para Pakempalan Ngarang Serat Inilah Babat Dimangkunegaran yang dipakai sebagai permulaan cerita, sepeninggal Ingkang Sinohon Kangjeng Susuhunan Paku Buwono I di negara Kartasura, yaitu yang juga disebut Sinohon Puker. Penobatan Ingkang Sinohon Kangjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Jawi di Kartasura Ketika Ingkang Sinohon Kangjeng Susuhunan Paku Buwono I sudah mangkat, masih di tahun yang sama lalu di Kanti Putra Mahkota Kangjeng Kusti Pangeran Adipati Anom, yang berkelar Ingkang Sinohon Kangjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Jawi di Kartasura, bertepatan dengan tahun Jawa 1643. Peristiwa itu ditandai dengan sengkala Mantri Papat Ngerasa Tunggal dalam tahun Masehi bertepatan dengan tahun 1719. Alkisah ketika naiknya Sang Raja baru ke tahta, beliau sudah berputra, yang sulung bernama Raden Masura alias Raden Masandi, lahir dari istri selir Mas Ayu Sumarsana dari Dusun Keblokan Ngaroh, Surakarta, yang selanjutnya diangkat dengan sebutan Raden Ayu Kilen atau Raden Ayu Sepu. Putra Sulung Padi sejak kecil diambil sebagai putra angkat oleh Sang Paman Adik Raja, Pangeran Adipati Purbaya, lalu dikanti nama Raden Mas Damar, serta tinggal satu rumah di Kapurbayan, Rumah Pangeran Purbaya. Ketika dewasa masih mengalami Sang Kakek Sinuhun Pakubuwono satu hidup, sehingga diberi gelar nama Pangeran Ria, lalu dinikahkan dengan anak panembahan Cakrani Ngerat dari Madura yang meninggal di kapal. Istrinya bernama Raden Ayuraga Asmara, lalu menikah lagi dengan putri dari Sang Paman sendiri Adipati Blitar, bernama Raden Ajeng Wulan, jadi menikah dengan saudara sepupu sendiri. Inilah yang kemudian menurunkan anak cucu di Kerajaan Mangku Negaran. Kembali ke cerita pokok, Sang Raja yang baru naik tahta, mengirim surat kepada Patih Cakrajaya yang sedang berperang menumpas pemberontakan Adipati Jaya Busbita di Surabaya, memberitahu bahwa Ayahanda Raja telah meninggal, dan sekarang dirinya yang menggantikan sebagai Raja di Kartasura, juga memberi perintah kepada Patih Cakrajaya agar jangan sampai kembali, masih harus menggelar pasukan di Surabaya, sampai dapat menyelesaikan perang. Ketika itu Sang Raja lalu mawisudak itu menggungkartan negara diangkat sebagai Patih Dalam, sebagai tandem Patih Cakrajaya. Sejak penobatan Sang Raja keadaan di Kartasura masih ramai, makmur, dan sejahtera, semua peraturan, perintah, dan adat tidak berubah. Seperti ketika perintah mendiang Ayahanda Raja, setiap hari Senin dan Kamis Sang Raja keluar bertahta disinggah sana, kalau hari Sabtu meninjau latihan keperajuritan. Namun lama-lama ada keinginan Sang Raja untuk menata posisi para pangeran, lalu memberi perintah kepada Patih Kartanegara agar Sang Adik pertama pangeran Adipati Purbaya, kedua pangeran Adipati Blitar, akan diturunkan dari kelar Adipati, serta tanah garapan di Pelora dan prajurit Jagasura akan ditarik. Hanya menyisakan fasilitas sebagai kerabat Raja, karena kedudukan semula dianggap terlalu besar. Patih Kartanegara sangat menghalangi kehendak Raja tadi, karena ketika mendiang Ayahanda Raja masih hidup, pernah berpesan dengan sangat, agar di kemudian hari jangan sampai menyakiti hati Adik Raja Pangeran Blitar, tetapi Sang Raja tidak berkenan menerima saran tadi, terlaksana perintah kepada kedua pangeran Adik Raja tadi. Pangeran Adipati Purbaya ketika menerima perintah tadi, lalu pasrah menerima bagiannya, karena merasa kalau berada dalam kuasa Raja. Namun pangeran Adipati Blitar sangat sedih dan sakit hatinya. Sampai terjadi di waktu malam mengundang Sang Paman, pangeran Arya Mataram untuk diminta nasihat darinya, setelah duduk bersama pangeran Blitar menarik nafas, dan terlahir ucapannya, Duh Paman, bagaimana kejadiannya diriku ini, putra Anda, kakak Raja kok, keterlaluan sikapnya kepada saya, sangat menyianyiakan. Kelar saya dicopot, piranti upacara saya dilepas, semua kekuasaan saya diperdeli, seperti tidak sekali-kali mematuhi pesan mendiang Rama Raja. Kalau demikian, saya terpaksa juga melupakan saudara tua, karena pertama, bukan saya yang memulai, kedua, saya juga merasa memiliki hak waris di keraton Kartasura. Karena itu, hatiku sangat terdorong untuk merebut keraton Kartasura. Pangeran Arya Mataram ketika mendengar perkataan Sang Keponakan, sangat-sangat kaget dalam hati, serta sangat menyesalkan, sampai sekejap tak dapat berbicara, setelah tenang hatinya, lalu menjawab dengan mengelus dada. Kehendakmu yang demikian itu, aku sangat tidak setuju, karena saya ini orang tua bangka, pantasnya hanya menghalangi, dari perasaanku pribadi, kalau melawan saudara tua itu sangat tidak baik, oleh karena aku mencegah yang demikian itu. Karena saudara tua itu gantinya ayah, apalagi kagakmu ini juga berdiri sebagai raja, wajib dituruti segala perintahnya. Malah kagakmu yang lain pangeran di Panegara, bukan pangeran di Bonogoro dari Yogyakya yang menjadi pahlawan nasional itu, yang sudah memberontak kepada raja, menggelar pasukan di Madiun, itu kalau bisa disuruh pulang ke Kartasura. Jangan sampai meneruskan keinginannya, karena kalau sampai terjadi huru-hara, negara akan rusak. Siapakah yang kehilangan? Tak lain juga, hanya saya dan angkoper saudara semuanya. Pangeran Adipati Blitar menjawab, semua yang paman katakan benar semua, kalau saja kakak raja tidak membuat sakit hati saya, karena sangat keterlaluan menyianyikan saya. Saya tidak sanggup diperolok banyak orang, saya merasa sangat malu kepada orang-orang di Kartasura. Walau bagaimanapun kejadiannya nanti, sudah saya sengaja, hati saya tidak dapat diredakan lagi. Kalau paman akan ikut berpihak yang berdiri sebagai raja dan hidup mulia, ia terserahlah, karena memang saya orang yang nista dan sengsara. Pangeran Arya Mataram menasehati lagi, Oh nak, jangan salah terima, aku hanya orang tua tidak akan ikut siapa-siapa, mana yang terpilih oleh Tuhan sebagai pemimpin, itulah yang aku susupi. Kalau engkau sudah tidak mau menerima nasihatku, ngotot harus melaksanakan apa kejolak hatimu. Tidak lebih, aku hanya berpesan, semoga engkau mau bertimbang rasa dengan kakakmu Pangeran Adipati Purbaya. Karena dia berposisi saudara tua, sepertinya sanggup membantu kehendakmu. Pertama, dia seorang yang cakep dalam perang, kedua mempunyai banyak teman dan disukai orang senegara. Di malam itu juga kedua pangeran lalu mendatangi kediaman Pangeran Purbaya, ditemui di gedung Pajungutan. Di sana Pangeran Adipati Blitar mengatakan kepada kakaknya banyak hal, serta menyatakan apa yang menjadi tekatnya. Pangeran Adipati Purbaya ketika mendengar perkataan sang adik sangat gundah di hati. Seketika menggeram sambil mengusap dada, sangat kasihan dengan sang adik yang tak urung akan menemui sengsara dan terombang ambing nasibnya. Pangeran Adipati Blitar berkata lagi kepada sang paman pangeran Arya Mataram, Paman, tidak seberapa kecewanya hatiku ketika peralatan upacara saya diambil oleh kakak raja. Tetapi ketika semua kedudukan saya juga diperateli, itu menjadi nelang sahati saya, merasa sangat sial diri saya. Kok tidak dihargai? Kok tega sekali kakak raja menyakiti hati saudara? Apa jagat ini hanya selebar daun kelor? Pangeran Adipati Purbaya banyak-banyak mengingatkan kepada sang adik supaya membatalkan dekatnya itu. Tetapi Pangeran Adipati Blitar tidak akan reda. Seperti peribahasa, boten sakit libur yang pangimur, boten sakit terapi yang pengarih-arih. Tidak bisa senang dengan bujukan, tidak bisa reda dengan bisikan. Akhirnya perbincangan mereka dihentikan oleh waktu pagi yang menjelang. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Alkisah Pangeran Adipati Blitar sesampai di rumah semakin menjadi-jadi dendam di hatinya, sudah tak dapat ditahan lagi. Segera menyuruh pembantu pilihan untuk memberitahu kepada Tuan Kapten Komandan yang berjaga di keraton, mengenai keinginannya untuk memberontak. Maksudnya untuk menjajaki apakah dia mau membantu atau memilih tetap mengabdi kepada Raja. Jawaban Kapten kepada utusan tadi, kamu laporkan kepada Tuanmu apa yang menjadi keinginannya itu, kompeni tidak mau ikut-ikutan. Adapun kompeni di tanah Jawa ini hanya mengabdi untuk mencari keuntungan. Siapa yang nanti unggul akan dijunjung, yang kalah akan bicara, siapapun yang ada di keraton itulah Tuan Ku. Utusan segera kembali kepada Tuan-Nya dan melaporkan apa yang dikatakan Tuan Kapten Komandan Jaga Istana tadi. Waktu itu Pangeran Adipati Blitar mulai bersiap-siap mengumpulkan pala tentara, kira-kira seribu lima ratus orang siaga dengan persenjataannya. Perundingan para pemuka bungkawa serta pala haji yang menyokong sudah bulat, mantap membantu sampai mati. Segera kemudian berjanji, setelah semua siap di malam hari pukul tiga, berangkat beserta seluruh keluarga, mampir di kediaman Pangeran Purbaya dahulu. Pangeran Adipati Purbaya masih tidur, tetapi dikagetkan oleh suara gemuruh pala tentara yang banyak. Segera menyambut sang Adi, di sana Pangeran Adipati Blitar lalu bersimpuh memeluk kaki sang kakak sambil berseduh-seduh. Katanya, Duh kakak, saya pamit mati, untuk apa hidup lagi? Tidak kurang saya hanya minta restu dalam perjalanan saya. Pangeran Purbaya ketika mendengar rintihan sang Adi seketika terpaku tak dapat bicara, mulutnya seakan terkunci, sangat terheran-heran, mengapa menjadi seperti ini kejadiannya. Akhirnya runtuh belas kasihnya kepada sang Adi, lalu mengambil napas panjang dan berkata, Iyalah, bagaimana adikku? Mengapa besar sekali kemarahanmu sudah diahmelah adikku? Bagaimanapun, mau apalagi, aku juga yang akan membelak tekadmu, mengalah kepada kakak raja yang sudah berkuasa. Kita pergi. Adik, ayo kita ke Mataram saja dulu, sambil bersiap-siap di sana. Perkiraanku, nanti orang Kartasura akan banyak yang menyusul langkahku. Pangeran Adipati Purbaya lalu menyuruh istri dan anak, serta para abdi semua, supaya berpakaian. Malah anak sulung sang raja yang menjadi anak angkat Pangeran Purbaya, yakni Pangeran Ria, karena sangat cintanya kepada ayah angkatnya, tidak mau ketinggalan, memaksa ikut kemanapun perginya. Setelah semua siap, sebelum waktu subuh semua berangkat, bersegera bersama istri dan anak, serta abdi semua mengiringi para pala tentara yang menyandang senjata. Perjalanannya sangat kerepotan, di jalan istirahat semalam, paginya melanjutkan perjalanan ke Mataram menuju Balikacenar, bekas kota Eyang Sinuhun Sultan Agung, dahulu bernama Kutakarta, lalu berganti nama Kartasekar. Orang-orang Mataram sudah tunduk, lalu dimaklumatkan kepada orang-orang pedesaan sekitarnya. Di Kartasekar sudah kelihatan besar pengikutnya. Pangeran Purbaya lalu memanggil para pertapa, para ulama, dan para haji yang ada di sana. Kiai Wanagiri, pemilik peredikan di Mataram, juga sudah menghadap. Semua diminta kesetiaannya dan dilatih olah senjata. Pada suatu hari, kedua pangeran Adipati keluar bertahta di bangsal. Para pala tentara sudah lengkap semua. Pangeran Adipati Purbaya berdiri dan berbicara keras. Wahai semua yang menghadap di hari ini, semua saksikanlah kalau adik pangeran Purbaya sekarang saya angkat. menjadi raja. Berkeraton di Kartasekar dengan gelar Sultan Ibnu Mustafa. Bapak Kupu Wono Senopati yang ngaloko. Para pala tentara semua bersorak gemuruh mendukung bersahutan. Lalu disambung doa para ulama dan diamini berulang-ulang bergemuruh. Pangeran Adipati Purbaya segera menarik tangan sang adik untuk didudukkan di singkas sana. Sang kakak duduk di kursi sebelah kanannya, serta mengundangkan lagi kalau dirinya berganti nama sebagai penembahan senopati perang. Adapun puteranya Pangeran Ria diangkat sebagai Pangeran Adipati Alom Amangkun Negara. Abdi kami sepuh bawaan dari Kartasura di Garwakanda diwisuda menjadi Patih Temengkung Jagabrata. Abdi dari kebangerangan kablitaran dan kaburbayan diposisikan pada masing-masing pangkat. Adapun kiaiwana kiri diangkat sebagai sesepuh dan penasehat, karena dihargai saran dan perkataannya. Ketika itu sang panembahan lalu memberi perintah kepada pala tentara agar memperluas wilayah. Lain cerita, para mantri bupati dan orang-orang kecil di Kartasura banyak yang meninggalkan rumahnya. Sehari-hari banyak yang menyusul ke Mataram. Di negara Kartasura kelihatan sepi, ditambah masa paceklik. Para wongcilik kekurangan makan, sang raja kehabisan pengikut. Di sana ada sodakar kaya bernama Pranaduta, banyak orang membeli barang. Semua diberi belanja seperti halnya company. Sang raja karena merasa sedih sampai mengambil tindakan tergesa-gesa, yakni mewisuda orang yang tidak punya jasa kepada negara. Kipranaduta diangkat sebagai temengkung subrata, hanya karena dia menolong memberi makan abdi di dalam keraton. Oleh karena situasi di Kartasura yang demikian, sang raja mengirim surat kepada Tuan Amral yang sedang perang di Surabaya, memberi tahu kalau sang adik Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar keluar dari negara dan memperontak, sekarang bermarkas di Mataram. Tuan Amral dan Patis Cakrajaya dan para bupati yang mengelar pasukan diminta untuk pulang ke Kartasura. Tuan Amral dan Adipati Cakrajaya segera pulang naik kapal melalui pelabuhan Semarang. Ganti yang diceritakan setelah pasukan Kartasura ditarik dari Surabaya, Pangeran di Panegara yang memperontak di Madiun dapat berkumpul dengan Adipati Cakrajaya pusbita di Surabaya, maka gabungan pasukan bertambah besar. Pangeran di Panegara lalu berganti nama dengan gelar panembahan Heru Cakra, menyiapkan pasukan di Desa Padonan Tanah Sukowati, di sana membuat keraton dengan alun-alun mirip dengan tata letak keraton Kartasura. Lain cerita lagi dengan Pangeran Arya Mataram yang masih tertinggal di Kartasura, setelah mengetahui kalau derajat negara semakin rusak, sebentar-sebentar ada paceklik, orang banyak kekurangan pangan, rumah-rumah banyak ditinggalkan, para rakyat banyak huru-hara tidak karuan, maka Pangeran Arya Mataram juga ikut lolos ke luar negara. Pangeran Arya Mataram akan bersiap-siap membuat keraton di padi ketika perjalanannya sampai kerobokan, bupatinya sudah tunduk. Arya Mataram kemudian menggelar pasukan di sana menaklukkan wilayah sekitarnya. Pada waktu itu keadaan di manca negara sedang resah, saling rebut, saling jarah, saling mengalahkan. Rakyat kecil menjadi bingung, tak tahu harus bagaimana dan kemana akan bergabung. Ada yang kemudian duduk pada panembahan Heru Chakra, ada yang mengabdi kepada Pangeran Arya Mataram, ada juga yang berlindung kepada Kumperni. Alkisah perjalanan Tuan Amral dan Patih Chakra Jaya sudah sampai di Semarang. Istirahat beberapa hari di Semarang, Tuan Komisaris di Semarang menerima surat dari Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan. Isinya menyegerakan pemanggilan Tuan Amral dan Pala Tentara Kumperni agar segera ke Kartasura, karena akan ditugaskan untuk menggembur pemberontakan di Mataram. Yang kedua, permintaan agar Tuan Komisaris di Semarang segera memenjarakan Patih Chakra Jaya, karena dirasa mendorong pemberontakan Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya. Tuan Komisaris ketika membaca surat tadi merasa heran, kemudian mewartakan kepada Tuan Amral, kok seperti ini kehendak raja, padahal Patih Chakra Jaya adalah orang yang baik, namun mau bagaimana lagi harus melakukan perintah raja. Patih Chakra Jaya kemudian dimasukkan ke penjara, karena Tuan Amral sudah lama berkumpul bersama Patih Chakra Jaya. Ketika berperang di Surabaya tidak pernah berpisah, maka dia selalu menengok di penjara. Dia berjanji kalau sudah sampai di Kartasura akan memintakan pengampunan kepada Sang Raja, maka Patih diminta jangan terlalu bersedih. Setelah beberapa hari menyiapkan pasukan, bala tentara kompeni sudah siap berangkat. Tuan Amral segera membawa pasukan dari aneka bangsa, kemudian menghadap Sang Raja, melaporkan keadaan bala tentara kompeni yang dibawa, serta bersiap untuk melakukan apapun perintah Sang Raja. Sang Raja sangat gembira di dalam hatinya, kemudian menyuruh pasukan beristirahat di markas jangan sampai kekurangan satu apapun. Setelah beristirahat beberapa waktu, Tuan Amral berunding dengan Patih Mangkupraja. Kemungkinan Patih Mangkupraja adalah Patih Kartanegara yang sudah berganti nama, memutuskan kalau harus menyerang Mataram dahulu, karena dari beberapa pemberontak itulah yang paling besar kekuatannya. Setelah siap, kemudian berpamitan kepada Raja untuk berangkat bersama-sama. Patih Mangkupraja setibanya di Mataram dihadang tentara dari Kablitaran, kemudian terlibat peperangan yang seru. Kartasura kerepotan bala tentara Kumpeni menolong. Sultan Ibnu Mustafa ikut turun dalam peperangan menggerakkan prajurit. Oleh Kumpeni disambut dengan hujan peluru senapan, payung Sultan Ibnu Mustafa terhempas di bunglu sampai terlempar jauh, karena kagetnya kemudian lari bersama pengiringnya. Pangeran Ria yang sudah diangkat sebagai putra mahkota, menghalangi larinya prajurit Kablitaran dengan mencelah, Mertuaku ini memang pengecut tidak berani mati. Perang kok akhirnya hanya melarikan diri. Kemudian dia menolong dengan menyongsong laju pasukan Kumpeni. Ada pun Pangeran Purbaya ketika melihat anaknya membentung prajurit Kumpeni dengan selamat, segera mengerahkan pasukannya menyerang dari samping. Pangeran Ria memperlihatkan keperwiraannya dalam peperangan. Prajurit Kumpeni mengalami kekalahan. Banyak yang menemui kematian, sehingga mundur. Hanya pasukan Kartasura yang masih berperang seru dengan tentara Kablitaran. Lama-lama tentara Kablitaran terdesak lalu mundur sampai gedu. Tuan Amral kembali ke Kartasura memberitahu Sang Raja, kalau pasukan pemberontak sudah terusir ke gedu. Sang Raja menerima kabar itu dengan sangat gembira. Tuan Amral kemudian berkata, Kalau si Nuhun masih memerlukan tenaga saya, sungguh saya tidak akan membantah. Hanya saja saya minta pengampunan dari paduka untuk Adipati Cakrajaya. Saya berani menjamin kalau dia orang baik, supaya dapat dipakai teman dalam menjalani tugas dengan berani bela mati. Di sana hadir demang urawan yang menyelah. Gusti Raja, Kipatih Cakrajaya itu sesungguhnya bersih budinya, dan sungguh-sungguh dalam menjaga negara paduka. Ketika perang di Surabaya, siang malam Tuan Amral tidak berpisah dari Patih Cakrajaya. Jadi sangat tahu keperibadiannya. Adapun yang melaporkan keburukan Cakrajaya, dia hanyalah orang jahil yang menjerumuskan Kipatih Cakrajaya saja. Sang Raja ketika mendengar perkataan demang urawan, banyak-banyak seketika reda amarahnya. Kemudian memberi perintah kepada Tuan Amral, Apa yang menjadi permintaanmu itu, aku sudah mengapulkan. Patih Cakrajaya sekarang sudah kumaafkan. Maka segeralah dipulangkan ke Kartasura. Tuan Amral sangat gembira, kemudian minta pamit kembali ke Semarang, menjemput Patih Cakrajaya. Sang Raja juga senang, dan berpesan jangan lama-lama di Semarang. Tuan Amral menyatakan kesiapan. Sekembalinya dari keraton segera berangkat. Sesampainya di Semarang, segera menyampaikan perintah dari Sang Raja kepada Tuan Komisaris. Patih Cakrajaya dikeluarkan dari penjara. Di lain hari, Tuan Amral kembali ke Kartasura lagi, dengan membawa Patih Cakrajaya dan balapan Tuan dari para bupati pesisir beserta pasukannya. Setelah sampai di hadapan Sang Raja, Patih Cakrajaya bersujud di kaki, serta menangis terseduh-seduh. Seperti seorang perempuan dengan menyebut-nyebut nama mendiang Sang Ayahanda Raja. Ketika Sang Raja mendengar rintihan Patih Cakrajaya seketika hatinya seperti ditusuk carum, teringat ketika ayahnya masih hidup, sehingga tak terasa matanya berkaca-kaca dan berkata, Sudahlah paman, nanti saya malah ikut menangis. Setelah semua tenang, Sang Raja lalu memerintahkan kepada Tuan Amral untuk segera bersiap-siap akan menyerang pemberontak di Kedu, yang sekarang sudah kembali ke Mataram. Setelah semua siaga berperang, Tuan Amral dan Patih Cakrajaya serta Adipati Mangku Praja, membawa bala tentara berangkat dari Kartasura. Setibanya di Mataram, kemudian bertempur dengan prajuri dari Penembahan Purbaya serta Pangeran Adipati Anom Mangku Negara. Setiap hari saling mengalahkan, semakin lama bala Kartasura semakin besar, karena ditambah pasukan dari para Bupati Mangku Negara yang menyusul, serta dibantu prajurit dari Madura. Maka Tuan Amral membagi bala tentara sepertiga di bawah pimpinan Bupati Pesisir untuk menyerang Pangeran Adipati Blitar di Kedu. Prajurit Kablitaran tidak mampu menandingi, lalu lari ke Mataram lagi, berkumpul dengan prajurit Kabur Bayan dan Mangku Negara. Di sana perang semakin hebat, setiap hari saling menghancurkan. Balamataram dikuati sekuat apapun tetap terkesa, karena pertama kalah jumlah dan persenjataan, kedua karena sudah lama berperang menjadi kekurangan logistik. Maka setelah sembilan bulan pasukan Sultan Ibnu Mustafa tersingkir ke Gunung Kidul, menyusur ke timur sampai di Keduang, masih dikejar oleh bala kumperni sampai Bonoroko, lalu didesak lagi ke utara sampai Madiun, masih dikejar ke timur sampai di Kediri. Sudah begitu masih dikejar sampai lari ke Malang, lalu menetap di sana. Di tempat itu pengejaran bala Kartasura berhenti, karena terserang berbagai penyakit macam-macam. Adipati Mangku Praja dan Raden Suradin Ingerat menemui ajal karena sakit. Maka Tuan Amral dan Adipati Cagrajaya kembali ke Kartasura, dan melaporkan kepada Sang Raja bahwa pemerontak sudah bisa diusir sampai Malang, tetapi terpaksa berhenti, karena prajuri terserang penyakit dan banyak yang menemui kematian. Sang Raja sangat heran karena kematian Adipati Mangku Praja dan Raden Suradin Ingerat karena sakit bukan karena perang. Namun Sang Raja segera memerintahkan anak-anak bungkawa yang meninggal segera menggantikan kedudukan ayahnya, dan Patis Cagrajaya berganti nama menjadi Raden Adipati Danurja. Rahayu Sagum Dumadi Nuwun 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 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!